Intro Halo semuanya kembali lagi bersama channel dapur mama aura Nah teman-teman mama aura pada hari ini akan membuat manisan dari buah belimbing ulu Nah kebetulan nih teman-teman belimbing ulu mama aura buahnya sangat lebat sekali Nah daripada dibuang-buang perjuma saja berjatuhan di tanah Yuk kita manfaatkan saja menjadi manisan yang sangat enak Manisan belimbing ulu Nah ini setelah mama aura petik dari pohonnya ini sekitar 2 kg ya teman-teman Tidak semuanya mama aura petik mama aura ambil saja yang besar-besar Nah ini sekitar 2 kg akan kita buat manisan Bahan-bahannya sangat gampang ya Kemudian selain itu bahan lainnya yang perlu kita persiapkan Ini mama aura menggunakan gula pasir sebanyak 2 kg Kemudian ada juga ini kapur sirih nanti kita gunakan 2 sendok makan ya teman-teman Nah kemudian kita ke proses selanjutnya disini mama aura akan memotong di setiap ujung Buah belimbing ulu Buah belimbing ulu fungsinya agar nanti kapur sirih itu akan menyerap sempurna ke dalam daging buah belimbing ulu Selain itu juga akan berfungsi mengeluarkan rasa asam yang ada pada buah belimbing ulu Tentunya yang sangat kecet-kecet itu ya Bunda Nanti manisan kita tidak lagi terasa asam Jadi manis sempurna Nah ini kita selesaikan saja semuanya sampai habis ya teman-teman Terima kasih telah menonton Jika telah selesai kita dalam memotong ujung-ujung dari buah belimbing ulu Selanjutnya kita cuci bersih dengan air bersih tentunya teman-teman Ini mama aura akan lakukan sebanyak 2 kali untuk menghilangkan getah-getah dan zat asam yang ada pada buah belimbing ulu Kemudian buah belimbing ulu kita tambahkan air secukupnya hingga seluruh buah belimbing ulu itu tercampur merata dengan air Kemudian ambil 2 sendok makan ke kapur sirih Ini kita ambil 2 sendok makan ya teman-teman Nah habis ini kita kasih air Kita kasih air Kita ambil aja di dalam air bimbing ulu Kita aduk sampai merata Kita aduk sampai semuanya larut Kemudian kita ambil bagian atasnya Nah setelah kita aduk seperti ini Aduk sampai merata ya Kemudian kita saring Kita ambil airnya saja Nah Kemudian kita aduk-aduk sampai merata Sampai air sirihnya Air kapur sirihnya tercampur merata dengan air Habis ini teman-teman kita lakukan perendaman Mama aura merendamnya lebih kurang selama 2 jam Setelah kita melakukan perendaman selama 2 jam Kemudian kita buang air kapur sirihnya Dan kita cuci bersih dengan air bersih ya tentunya Sampai air kapur sirihnya itu benar-benar hilang Jika nanti setelah selesai ini kita mencucinya Ini sudah kelihatan bersih dari kapur sirih Kita buang airnya ya teman-teman Dan kita tiriskan Nah selanjutnya kita ke proses pembuatan sirupnya Ini kita masukkan gula pasir sebanyak 1 kg ke dalam air Secukupnya sampai merendam dari buah belimbing guluh Ini kita aduk-aduk sampai mendidih Kemudian setelah gula melarut ke dalam air Air sirup ini jadi air sirup Kemudian kita masukkan belimbing guluh yang telah kita tiriskan tadi Kemudian kita biarkan sampai mendidih kira-kira selama 10 menit Terima kasih telah menonton! Nah setelah 10 menit kita matikan kompor Kemudian kita angkat ya teman-teman Buah dari belimbing guluh ini Kita angkat dan dinginkan airnya Kemudian jika semuanya telah dingin Kita masukkan kuahnya ya teman-teman Nah jika telah kita masukkan kuahnya seperti ini Kita biarkan lebih kurang 24 jam Ini kelihatan atau penampakan setelah 24 jam Kita angkat Kita angkat buah belimbing guluhnya Dan kita sisihkan dari kuahnya Nah ini kuahnya atau air gulanya Akan kembali kita masak Nah kita masak Kita panaskan sampai mendidih Kemudian kita tambahkan gula ya teman-teman Kita tambahkan Gula yang satu bungkusnya lagi Yang belum kita masukkan Nah ini kita masukkan gulanya Kita masak kembali sampai mendidih Lalu kita dinginkan kembali teman-teman Terima kasih telah menonton Nah ini tadi yang telah kita sisihkan Dan airnya telah dingin Kita masukkan kembali ke dalam Buah belimbing guluh Kita biarkan kembali selama 24 jam Nah ini setelah 24 jam Kita sisihkan kembali teman-teman Lakukan selama 5 hari Dengan hal yang sama ya Cara yang sama Selama 5 hari Nah seperti ini Siap kita jemur Kita keringkan Saat matahari Lagi panas ya teman-teman Ini mama aura akan Jemur di bawah terik matahari Selama lebih kurang 2 hari Dalam kondisi cuaca yang sekarang Lagi panas ya Jika cuaca tidak panas Boleh di oven teman-teman Sampai kering ya Lagi panas yate selamat menikmati 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 selamat menikmati